Halo kompumula, kompum rejian, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas Groovy Token. Dimana sekarang ini dari Groovy Token ini sedang kejar proyeknya untuk menyelesaikan beberapa proyek yang akan datang. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, dan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk Groovy Tokennya dimana sekarang ini gue buka di Exchange Maxi Global. Nah, untuk Groovy Token sendiri per hari ini dia mengalami kenaikan 4,65%. Wah, ini ada sedikit kenaikan lah ya untuk Groovy Token dimana beberapa hari yang lalu Groovy Token memang kendor sekali, lesu sekali. Ternyata sekarang ini ada sedikit kenaikan nih, sekitar hampir 5%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart Groovy Token. Nah, untuk chart dari Groovy Token, wow, ini kalian bisa melihat ya, jadi di Exchange Maxi saja ini lesu banget ya. Ini sekitar lebih dari 2 mingguan nih, Groovy Token terus-terusan merosot ke bawah, namun sekarang ini ada sedikit kenaikan nah ya untuk Groovy Token. Dan sekarang ini ada beberapa informasi, dan menurut gue ini salah satu good news juga gitu ya untuk para holdersnya Groovy Token. Dan disini sekali lagi buat teman-teman tetap dior ya, gue tidak menyarankan buat kalian untuk share Groovy Token dan juga gue tidak mempomokan untuk Groovy Token. Oke, jadi nggak perlu banyak pas apa sih, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di akun Twitter resminya Groovy Token Official di mana sekarang ini dia telah mencapai total followers itu 66.425 followers. Nah, disini juga ada sebuah postingan ya, sekitar 8 jam yang lalu nih, bahwasannya si Groovy Token ini bakalan leasing di Exchange AAX. Opening time of deposit and withdrawal service jam 9.00 UTC pada tanggal 7 November 2022. Nah, jadi tepatnya di tanggal 9 mendatang, Groovy Token ini bakalan terdaftar di Exchange AAX. Dan disini juga 18 jam yang lalu ya, ini Groovy Token masuk ke dalam babak selanjutnya di turnamen di dalam Exchange-nya LBank. Nah, dan disini juga ada 4 hari yang lalu, ini buat teman-teman semua bisa juga untuk melakukan tips seperti ini. Jadi di Get.io ini, sekarang ini telah dibuka kembali ya untuk fitur Hold and Earn. Karena sebelumnya juga sudah tersedia ya untuk fitur Hold and Earn khususnya untuk Groovy Token ini. Sebelumnya itu durasinya sekitar 14 harian ya, atau 2 minggu dan sekarang hanya sekitar 7 harian saja. Nah, jadi disini Double Earning Monday ada disini, lock up at Groovy Token dan dapatkan hingga 200%-an AVR. Disini ada detailnya ya untuk kalian masuk, dan ini khusus para pengguna Exchange-Gate.io dan buat para holders-nya Groovy Token di Exchange-Gate.io. Jadi kalian sambil menahan Groovy Token, sambil menghold untuk jangka panjang, kalian juga bisa mendapatkan passive income dengan cara kalian masuk ke dalam fitur Hold and Earn yang berada di bursanya Gate.io. Kalau tidak salah ya sekarang ini hanya 7 harian lah untuk durasinya untuk token kalian ini dihold dan kalian akan mendapatkan passive income. Dan disini besar sekali sekitar 200%-an APR. Dan gue sendiri pun gue masuk ke dalam fitur tersebut ya. Jadi gue menyimpan token Groovy gue itu di Exchange-Gate.io. Dan gue mengikuti acara ini ya. Jadi untuk mendapatkan passive income lalu lumayan menambah-nambah hit kepemilikan total Groovy Token kita. Nah dan disini juga ada sebuah pemberian hadiah ya untuk para investor dan juga army-army-nya dari Groovy Token. Oke kita translate yang terlebih dahulu. Iklan TV Groovy Token sekarang live. Jangan lupa untuk mengambil foto atau video yang merekam siaran langsung di TV dan beri tag Groovy Token dan Just Aman 04. Untuk kesempatan memenangkan 50 miliar Groovy Token pantau terus Fox Business, Newsmax, Bloomberg, CNBC dan CNN. Ini sebenarnya salah dalam penulisan. Ini bukan CCN. Jadi tidak ada media CCN. Adanya itu CNN. Ini salah dia dalam penulisannya tidak masalah ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang ingin mendapatkan reward atau mendapatkan giveaway lah sebanyak 50 miliar token Groovy. Jadi jangan lupa juga untuk kalian yang memang melihat iklan di TV untuk Groovy Token ya khususnya di beberapa media yang sudah tertera disini yang sudah bermitra dengan Groovy Token. Kalian bisa memfotonya lalu kalian sambil memediakan jangan lupa kalian posting di akun Twitter kalian ya. Kalian juga harus menandai dari akun Twitternya Groovy Token dan juga Just Aman 04. Buat kalian yang beruntung nanti akan diberikan giveaway sebanyak 50 miliar token Groovy. Wow ini banyak banget ya 50 miliar token Groovy lumayan lah. Oke sekarang kita masuk ke akun Twitternya Papa John nih ya salah satu CEO dari Groovy Token. Oke disini di dalam akun Twitter resminya Papa John ini ada sebuah postingan 1 jam yang lalu. Wow ini ada sebuah update-an dari CoinMarketCap nampaknya ya. Nah disini mari kita layakan peringkat kita di bawah ini. 8 bulan berjalan dan masih berkembang. Nah jadi pencapaian selama 8 bulan dari Groovy Token. Disini ya kurang lebih sekarang dari rating atau peringkat Groovy Token di CoinMarketCap sekarang itu berada di peringkat 1.178. Jadi ini salah satu pencapaian selama 8 bulan ya untuk Groovy Token dan ini pastinya menjadi sebuah kebanggaan dari CEO yaitu Papa John G. Dan disini juga ada postingan 2 jam yang lalu. Wow ini salah satu rencana dari CEO Groovy Token ya Papa John. Dia membuat planning seperti ini. Jadi langsung saja kita bahas nih. Mengapa Groovy? Nah disini yang pertama itu poinnya ada Groovy Swap untuk mengubah DeFi. Yang kedua ada Groovy X untuk menandai dunia. Ada Groovy Farming Solution untuk menghasilkan lebih banyak. Ada Groovy Solar Solution untuk meringankan kegelapan. Ada Groovy Business untuk menghasilkan pendapatan. Ada Groovy Token ya untuk merangkul semua. Nah jadi disini dari beberapa planning yang akan direncanakan dari Papa John ini ya untuk memperkembangkan lagi, untuk mengembangkan lagi dari proyek-proyek Groovy Token. Disini ada beberapa poin. Nah jadi planning dari Papa John ini kurang lebih seperti ini lah ya ke depannya. Jadi emang ada Groovy Swap-nya juga. Ada Groovy X, Groovy Farming Solution, Groovy Solar Solution dan juga Groovy Business. Wow ini sangat banyak sekali ya beberapa planning yang akan dikerjakan oleh Papa John. Dan disini juga ada 7 jam yang lalu. Nah jadi disini yang patut kita garis bawah ini ya untuk Groovy Swap. Ketiknya nanti Swap dari Groovy Token ini sudah dirilis. Oke jadi disini untuk fitur Groovy Swap ya. Hanya untuk beberapa proyek. Hanya untuk proyek yang tepat untuk daftar. Jadi Anda harus KYC ataupun Dockset. Memiliki laporan audit, memiliki likuiditas yang terbakar atau terkunci selama 2 tahun. Jelaskan 10 dompet teratas, lulus wawancara dan tentunya harus unik dan kegunaan yang nyata. Nah jadi maksudnya apa ini Bang? Oke disini maksud dari postingan yang ini ketika memang dari Groovy Swap ini dirilis. Sudah bisa dipergunakan apabila ada beberapa proyek yang ingin terdaftar di Groovy Swap tersebut. Yang minimal mereka itu harus Dockset atau KYC terlebih dahulu. Dan yang kedua memiliki laporan audit ya. Jadi harus memiliki laporan auditnya. Dan disini memiliki likuiditas yang terbakar dan juga harus terkunci ya setidaknya minimal 2 tahunan. Dan disini juga mereka harus menjelaskan terlebih dahulu ya 10 dompet teratas. Jadi holder terbesar mungkinnya peringkat 10 teratas itu harus dilaporkan terhadap pihak Groovy Token. Dan ketika lulus dalam sebuah wawancara dan tentunya mereka juga harus unik dalam kegunaan yang nyata. Nah jadi memang sangat rumit sekali ya ketika ada proyek yang ingin terdaftar di Groovy Swap. Jadi memang ini untuk keamanan ya dari beberapa holders dari Groovy Token ketika memang ada beberapa proyek yang akan terdaftar di Groovy Swap nanti. Jadi memang harus seperti itulah minimal disini harus Dockset lah ya. Dan disini yang paling penting nih ya dari Groovy Token nih. Selama berita yang akan dirilis dalam wawancara pada tanggal 13 kami akan meluncurkan hingga 5 bursa dalam 30 hari. Dengan satu diumumkan besok saya tidak akan menjanjikan tingkat 1 dalam campuran ini tapi siapa yang tahu. Nah jadi disini selain berita pada tanggal 13 ya dalam sebuah wawancara. Itu nanti akan dirilis pada tanggal 13 November ya hasil wawancara Papa John. Dan juga disini mereka akan meluncurkan hingga 5 bursa dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari ke depan. Oke mengingat dari postingan sebelum-sebelumnya bahwa Groovy Token ini yang katanya bakalan listing sekitar 40 exchange di tahun 2022 ini ya. Mungkin disini dia sedang kejar gitu ya kejar ketertinggalan karena kurang lebih sampai dengan saat ini ketika kita hitung. Jadi beberapa pertukaran yang sudah melisting Groovy Token ya gue hitung secara keseluruhan DEX dan juga exchange ya kurang lebih 15 lah ya. Dengan AX yang baru saja akan melisting dari Groovy Token. Ditambah lagi dengan 4 bursa nantinya selama 1 bulan ya kurang lebih sekitar 19-an exchange. Oke kita bulatkan 20 bursa lah ya di bulan November ini sampai akhir November. Artinya kan hanya tersisa sekitaran 1 bulan lagi. Setidaknya mereka harus mengejar ketinggalan yang 20 bursanya lagi hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Nah kira-kira mampu atau tidak ya untuk Groovy Token mengejar ketertinggalannya sebanyak 20 bursa. Nah karena ya ketika kita pegang omongan dari Papa John ini bahwa Groovy Token bakalan terdaftar 40 bursa dalam kurun waktu 1 tahun ya mungkin ya. Intinya di tahun 2022 ini artinya dia masih banyak sekali minusnya masih banyak sekali ketertinggalannya untuk mengejar pelisingan-pelisingan di beberapa bursa. Namun di sini dengan satu diumumkan besok ya yang barusan tadi kita baca bahwasannya informasi Groovy Token ini bakalan terdaftar tanggal 9 November di bursa AAX. Namun di sisi lain dari Papa John juga tidak menjanjikan tingkat 1 atau tier 1 dalam campuran ini. Artinya dari 5 tersebut ya Papa John tidak menjanjikan akan ada pelisingan Groovy Token di exchange tier 1. Intinya dalam kurun waktu 1 bulan ke depan Groovy Token bakalan terdaftar di 5 bursa ya. Bukan berarti di 5 bursa itu ada exchange tier 1 tetapi ya tidak ada yang tahu juga gitu. Siapa tahu kan ada nyempil 1 gitu tier 1 seperti ya crypto.com mungkin Coinbase yang lain-lain lah intinya seperti itu ya. Namun di sini yang jelas Groovy Token tidak menjanjikan Papa John juga tidak menjanjikan untuk Groovy bakalan terdaftar di exchange tier 1. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai Groovy Token. Nah jadi di sini dari Papa John ya intinya dia sudah membuat rencana, sudah menyusun rencana untuk Groovy Token di masa mendatang gitu ya. Dan bahkan dalam kurun waktu 1 bulan dia juga bakalan terdaftar di 5 bursa ya mungkin mereka juga untuk mengejar keteritinggalan ya. Dan di sisi lain dari tim Groovy Token apalagi sekelas CEO ya dari Groovy Token ini yaitu Papa John ya mungkin dia berat juga gitu telah memposting bahwa Groovy Token bakalan terdaftar 40 bursa di tahun 2022. Dan sampai dengan saat ini Groovy Token ini masih belasan lah ya terdaftar di beberapa bursa makanya dia sedang gencar sekali nih ya untuk melisting dari Groovy Token ya. Supaya ya mungkin dia juga tidak mau dibilang omong kosong gitu ya karena ya itu salah satu bumerang juga untuk Papa John kedepannya. Ketika memang dari rencana Papa John ini tidak direalisasikan ya. Apa kata Army Groovy Token nantinya ketika memang dari omongan Papa John ini janji Papa John tidak direalisasikan. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye. Sampai jumpa saksikan di video selanjutnya.